Program Vaksinasi Nasional Khusus Tingkat Pelajar SMP diselenggarakan Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Sumedang di Kampus SMP Negeri 4 Sumedang. Wakil Ketua Organisasi dan Hukum Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Sumedang Edeng Sutaria mengatakan, dalam rangka Hari Pramuka yang ke-60, salah satu kegiatan yaitu digelarnya vaksinasi seluruh anak SMP di Kabupaten Sumedang, di mana siswa SMP yang berumur di atas 12 tahun akan divaksin dan saat ini Kuarcap mengadakan vaksinasi di SMP Negeri 4 Sumedang dengan jumlah siswa 400 orang. Cara pendaftaran siswa yang akan divaksinasi yaitu semua sekolah yang mau divaksin mendaptar ke Kuarcap dengan sistem online di Google Form. Selanjutnya bisa dilihat sekolah mana yang sudah daftar dan berapa jumlahnya. Kalau begini, bahwa dalam rangka kegiatan Rp. Pramuka yang ke-60, di Kuartir Cabang Semedang, bahwa ada kegiatan beberapa kegiatan, lalu kegiatan, salah satunya adalah vaksinasi. Dan vaksinasi ini targetnya adalah semua siswa di SMP di Kabupaten Sumedang. Karena akurannya bahwa untuk divaksinasi itu kan minimal 12 tahun. Sehingga untuk SMP, ya sudah termasuk ke dalam usia yang 12 tahun. Nah, dan alhamdulillah pada hari ini, kuara 100 Sumedang mulai untuk mengandalkan kegiatan vaksinasi di SMP Negeri 4 Sumedang. Jumlahnya yaitu sebanyak 400 orang siswa. Nah, untuk SMP, yang sudah mendapatkan kegiatan vaksinasi ini, sebanyak 5.600 siswa. Ya, dan alhamdulillah pada hari ini mulai kegiatan dilaksanakan dan tentunya nanti akan dilaksanakan berkelanjutan di sekolah-sekolah yang lain. Namun tentunya secara bertahap karena urusannya dengan stok vaksin yang ada di Bumatah Semedang. Persiapannya gimana? Persiapannya bahwa gini. Jadi, semua sekolah mendaftarkan perkembangan. Mendaftarkan siswanya. Secara, apa, tapi menghendakkan dengan Google, 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 Google. Jadi, sekolah mendaftarkan. Nah, kemudian, nanti akan diingat, sekolah malah yang akan, yang sudah mendaftarkan berapa jumlah siswanya. Nah, kalau misalnya, katakanlah, sampai sekolah jumlah siswanya di atas 300, maka dilaksanakan di sekolah. Tetapi kalau misalnya hanya ada 100, hanya ada 30, nanti dikelompokkan. Nanti akan ditempatkan gimana? Nah, itu berapa. Jadi, yang kedua ini gimana? Ini masih, sebetulnya ini masih, apa, melihat situasi kondisi vaksin di, ya, vaksin di, apa, di dinasih kekisahatan. Dan rencananya untuk yang kedua akan dilaksanakan di SMP Negeri. Demikian, Aminang Ferry dan Iwan Ingkig melaporkan. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax